Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita mau belajar tentang perbedaan waktu Perbedaan waktu dan pengaruhnya Nah, anak-anak, saya yakin kalian sudah pernah mendengar istilah-istilah yang dinamakan dengan waktu Indonesia bagian barat Waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur Pernah dengar atau tidak? Pernah Nah, tetapi apakah kalian mengerti mengapa dinamakan waktu Indonesia bagian berat Waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur Ada yang tahu? Ayo Tahu ya? Nah, ternyata anak-anak, untuk mengetahui ini, kita bisa menyaksikan peraga di depan ini Anak-anak, ini namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Globo Ini adalah globo Globo itu apa? Bentuk mini Dari dunia Nah, dunia kita itu ternyata bentuknya seperti ini Yang di dalam pelajaran kita, kita kenal dengan globo Atau bola dunia Nah, hidung, kita bayangkan bola dunia gede, besarnya seberapa Ya, kemudian kita bentuk dalam bentuk mini seperti ini Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tentang lingkaran Keliling lingkaran itu berapa derajat? 360 derajat Nah, jadi keliling lingkaran itu 360 derajat Kalau satu hari satu malam itu berapa jam? 24 jam Jadi satu hari satu malam itu 24 jam Berarti, satu jam itu membutuhkan berapa derajat? 15 15 Dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Yang bisa ngacung? Ayo, dari mana asalnya kalau ketemu 15 derajat? Nacung Ayo Ya 360 Nah, 360 dibagi 24 Sama dengan 15 derajat Artinya, bentuk dunia yang seperti ini Ya, menentukan jam Itu jaraknya antara satu dengan yang lain Adalah 15 derajat Nah, dunia anak-anak itu dihitung dari GMT 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 itu segalanya apa? Greenwich Mean Time Greenwich Mean Time Itu waktu utama Greenwich Greenwich itu di mana? Di Inggris Tepatnya di kota London Ya London London itu di mana? Di Inggris ya Kalian kenal? Klub sepak bola terkenal di Inggris Yang bermarkas di London Apa saja? Yang mendapat sebutan Senjata Kudang senjata Apa itu? Arsenal Arsenal itu di London Ada lagi apa? Chelsea Chelsea itu di London Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah melihat sepak bola siaran langsung? Itu Misalnya kapan hari itu? Arsenal Melawan? Chelsea Ya Di Surabaya Jam berapa itu? Di Surabaya Jam berapa? Kita lihat itu? Jam? Berapa? Jam 7 malam Atau jam 9? Belas Nah Di Inggris Atau di London itu jam berapa? Jam? Ya Kalian bisa melihat posisi ini nanti Di globo ini Ya Jadi Inggris itu posisinya Ada di Eropa Ya Nah ini Nah ada Liverpool Ada Birmingham Ada Dublin dan sebagainya Ini ada Ibu kota London Ya Di sana jam 12 Itu tinggal menghitung aja sisinya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah kita Tujuh jam Ini selisihnya Jadi satu kota ini Menandakan Satu Jam Jadi Tiga ratus enam puluh Dibagi Dua puluh Empat Nah ya Artinya dalam setiap Lima belas menit Itu Berarti Satu Jam Nah ya Jadi sepak bola main jam 12 siang Di Inggris itu Di London itu Ya Kita bisa saksikan Di Surabaya jam Tujuh Tujuh malam Mengapa? Selisih kita dengan Inggris Tujuh jam Di waktu Indonesia bagian Barat Nah untuk Indonesia sendiri Letak astronomis Indonesia Ya Ya Letak Astrolomis Indonesia Ya Menurut garis lintangnya Itu berada pada 6 Derajat lintang utara Sampai dengan 11 Derajat lintang selatan Nah ini anak-anak Jadi kalau dunia Dalam bentuk bundar Itu dinamakan global Tapi gambaran global dalam bentuk jatar Namanya apa? Peta Kumpulan peta Kumpulan peta Namanya apa? Kumpulan peta Kumpulan peta Berupa buku Namanya apa? Atlas Nah itu bedanya ya Jadi dunia dalam bentuk bundar Namanya global Dunia dalam bentuk datar Namanya? Peta Kumpulan peta Berupa buku Namanya? Atlas Tepat Ya Tepat Ya Nah Jadi letak Astronomis Indonesia Itu berada di Lintang utara Jadi anak-anak Lintang itu garis Yang melintang Begini Ya Yang utara lintang Apa Jadi membucur dari Utara ke Selatan Ya Dunia dibagi dua Ya Dinamakan dengan Garis Nol derajat Itu adalah Garis katulis Iwa Nol derajat lintang Itu namanya Garis katulis Iwa Jadi membelah Dunia jadi Dua Utara Dan Selatan Ya Terus Kalau Berdasarkan garis lintang ini Inilah yang menyebabkan Terjadinya Perbedaan Musim Ya Jadi Perbedaan musim Kadang-kadang kita Kalau sekarang musim apa ini Pengujian Ya Jadi ini posisi Matahari Seolah-olah ada di Selatan Jadi kita di Pulau Jawa ya Nah ini Pulau Jawa Ya Jadi buminya begini Mendekati dengan Posisi mata Hari Ya Ya Makanya sekarang Maghribnya agak Malam Ya Tapi nanti pada bulan Juli Itu posisinya begini Kita menjauhi Matahari Makanya nanti Jam lima Lebih 20 menit Sudah Maghrib Nah ini anak-anak Jadi garis lintang itu Yang menyebabkan Perbedaan Musim Sedangkan Yang kita pelajari hari ini Adalah posisi garis Bucur Ya Garis bucur Adalah garis Yang Apa Membagi Membagi Dunia ini Berdasarkan Derajat Tadi itu Ya Tadi Derajatnya 360 Nah Karena satu hari satu malam 24 jam Berarti Satu jam Membutuhkan 15 Menit Sudah menjadi kesepakatan internasional Bahwa yang dipakai acuan Untuk Pembagian waktu Itu adalah Kota Greenwich Greenwich itu Adalah kota Yang berada Di Inggris Ya Dekat Sekitar London Ya Yang termasuk Apa Negara besar Di Eropa Ya Artinya Greenwich itu Sebagai Jam awal Kalau Disana misalnya Jam 12 Maka yang berikutnya Berikutnya Sebelah timur Itu mengikuti Waktu Tambah 1 Tambah 1 Tambah 1 Begitu Tapi di sebelah barat Bisa jadi Waktunya Berkurang Ya Jadi kalau misalnya ini jam 20 Jam Berapa? 12 Yang sini jam 11 Jam 10 Berkurang Ya Semakin ke barat Semakin ke barat Berkurang Semakin ke timur Bertambah Gitu Ya Yang dinamakan Greenwich Main Time Jadi waktu utama Greenwich Ya Itu sebagai Udeman Nah Indonesia Itu berada Di antara Garis Bucur Timur 95 derajat Bucur Timur Sampai dengan 141 Derajat Bucur Timur Tadi kalian tahu Ya kan? 1 jam Kalau kita hitung pakai derajat Berapa derajat? 15 Ya kan? 1 jam 15 Derajat Asalnya 360 Dibagi 24 Nah Indonesia Jarak Antara Sabang Sampai Merauke Berapa derajat tadi? Berapa? Berapa? Berapa Rita? Ayo Berapa? 46 Ya 46 46 Derajat Berarti Di Indonesia itu Dari Sabang Sampai Merauke Dibagi menjadi Berapa Daerah waktu Yang bisa katakan Di Indonesia Dibagi menjadi berapa Daerah waktu Tiga Jadi Indonesia dibagi Menjadi tiga Daerah waktu Apa saja itu Waktu Indonesia bagian Barat Waktu Indonesia Bagian Barat Kemudian Waktu Indonesia Bagian tengah Yang kita singkat jadi Hitam Terus yang satunya Waktu Indonesia Bagian Timur Nah-nah-nah Untuk menentukan ini Indonesia sudah Membagi Mana saja yang termasuk Indonesia bagian Barat Indonesia bagian Tengah Indonesia bagian Timur Coba Siapa yang berani Menyebutkan Yang termasuk Indonesia bagian Barat Hacung Semua pulau Jawa Terus Ada yang nambah lagi Halo Semua pulau Jawa Terus Semua pulau Sumatera Di pulau Kalimantan ada Yang termasuk Indonesia bagian Barat Mana Ada 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 Mana Kalimantan Barat Dan Kalimantan Tengah Ya Jadi di Kalimantan Itu di belah Nah ini Ya Jadi Indonesia Kalimantan Kalimantan ini di belah Ini Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Nah ini termasuk ini Inilah yang termasuk Indonesia Bagian Barat Ya Kalian sekarang itu ada di kota apa? Surabaya Berarti Surabaya termasuk Indonesia bagian apa? Surabaya termasuk Indonesia bagian apa? Barat 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 Coba anak-anak Perhatikan disini Nah ini masalahnya Kalian nanti perlu belajar Nama-nama ibu kota Itu negara kita Kalian harus tahu Tentang negara Indonesia Ya Harus kalian banyak Baca itu Ya Cukup ya? Jelas? Nah Baiklah anak-anak Untuk Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Cukup? Ya baik Untuk itu Kita akhiri pelajaran ini Tugasnya Nanti akan Saya sampaikan pada Kesempatan yang lain Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.